Untuk pertama kalinya dalam 15 bulan, Jepang memiliki nol kematian akibat COVID-19 setiap hari. Dan sejak Agustus 2021, Jepang catatkan tiada hari tanpa kematian COVID-19, menurut penghitungan oleh outlet berita nasional NHK. Mengutip channel News Asia, tingkat terbaru dari Kementerian Kesehatan Jepang menunjukkan 3 kematian pada hari Sabtu 6 November. Kasus dan kematian COVID-19 telah turun secara dramatis di seluruh Jepang karena vaksinasi COVID-19 telah meningkat mencapai lebih dari 70 persen populasi. Infeksi harian baru COVID-19 memuncak pada lebih dari 25 ribu selama gelombang Agustus, didorong oleh varian Delta yang menular. Negara ini telah memiliki lebih dari 18 ribu kematian akibat penyakit dari virus corona selama pandemi. Untuk mengatasi kemungkinan lonjakan kasus pada musim dingin ini, Pemerintah berencana untuk memulai suntikan vaksin COVID-19 booster pada bulan depan. Selain itu juga tengah berupaya untuk mengamankan perawatan guna persiapan perawatan berbasis pil. Otoritas Kesehatan Setempat juga berusaha mengamankan perawatan berbasis pil atau obat-obatan terhadap pasien dengan kasus yang lebih ringan. Dengan begitu potensi rawat inap dapat dikurangi selama musim dingin tersebut. Berbagi sumber untuk IDX Channel. Terima kasih telah menonton!